Tangan berbisa jilid 20. Leng Diye Sian berseru kaget, kemudian berpaling dan berkata kepada sepasang suami istri Lohu Pei, Kha Ato Ako, Pato Aso, terima kasih atas bantuan kalian Kha Ajisan sedang bertempur menghadapi lawannya, menjawab sambil tertawa jangan sungkan, kau tahu sewaktu di dalam rumah penjara Rimba Persilatan, harganya dua gelas air madu itu, masih jauh lebih berharga daripada dua butir mutiara besar Leng Diye Sian tersenyum dan berkata pula, dengan care apa kau menyadarkan diriku tadi itu adalah sebotol obat yang terbuat dari otaknya naga yang ku dapat dari negara Tai Le'e, obat itu merupakan obat paling mujarab memunahkan segala macam racun dan orang mabuk menjawab Kha Ajisan kalau begitu. Bolehkah kau pinjamkan kepadaku sebentar bertanya Leng Diye Sian sambil tertawa? Tidak bisa kami dengan Khaan Sasyan dan Ithu Sian Seng tidak ada hubungan apa-apa kata Pachap Nio sebelum aku memberikan kalian air madu itu, apakah di antara kita ada hubungan persahabatan? Tanya Leng Diye Sian sambil tersenyum. Ya, betul, berkata Kha Ajisan, ia lalu mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam sakunya dan dilemparkan kepadanya, setelah itu ia lanjatkan pertempurannya dengan Nyonya rumah. Leng Diye Sian setelah menyambut borol kecil dari tangan Kha Ajisan bersama-sama Chin Hang berjalan. Menghampiri Kha Ajisan, lalu membuka tutup botolnya, tampak dalam botol itu ada bubuk berwarna putih, harumnya luar biasa, orang yang menklum bau itu, semangatnya seperti terbangun seketika, lebih dahulu ia mencium-cium sebentar, Tiba-tiba berbangkis singgawaahnya merah semringah, ia buru-buru menutup lagi botolnya dan ditempelkan di lubang hidung Chin Hang, katanya sambil tertawa, coba kau juga berbangkis, maukah kau Chin Hang berkata sambil tertawa dan mendorong botol obat itu, jangan main-main, lekas sadarkan saudara Kha Ajisan dulu Leng Diye Sian tidak mau menurut. Kembali disodorkan botol itu kepada Chin Hang sambil katanya, tidak coba kau cium sebentar saja, benar-benar akan terasa nyaman Chin Hang tidak berdaya terpaksa mencium juga. Bau harum yang keras sekali menusuk ke hidungnya, hingga ia juga lantas berbangkis berjuang ulang. Leng Diye Sian yang menyaksikan itu terus cekikikan, barulah lubang botol itu ditempelkan di lubang hidung Ken Sa Jiye. Tak lama kemudian dengan beruntun Ken Sa Jiye berbangkis dua kali, juga sadar dari mabuknya, setelah mengetahui sebab musababnya, ia lantas menjadi marah sekali, ia lantas lompat bangun hendak turut bertempur. Tapi Chin Hang sudah segera menarik tangannya dan berkata padanya sambil tertawa. Jangan terburu napsu saudara Ken Sa, ceritakanlah dulu dengan kira bagaimana kau tadi dapat dibuat mabuk oleh pangcu golongan kalong wajah Ken Sa Jiye merah seketika, ia lalu ceritakan pengalamannya di dalam rumah itu. Kiranya, ketika ia tadi baru berada di atas genteng ruangan tamu, telah melihat di dalam ruangan itu ada sinar lampu, maka ia lalu tongolkan kepala untuk melihat keadaan dalamnya. Tampak pangcu golongan kalong sedang duduk di atas kursi dan menggapaikan tangan kemudian bertanya padanya ia berani masuk oleh karena sudah dipergoki, Ken Sa Jiye terpaksa mengeraskan kepala untuk turun ke bawah. Pangcu itu pertama-tama bertanya kepadanya, sudah larut malam seperti itu mengapa belum tidur noleh karena Ken Sa Jiye ada maksud hendak mencoba ilmu sihirnya ada betapa tinggi, maka lalu berkata padanya, jika kau bisa menidurkan aku, aku akan tidur. Pangcu dari golongan kalong lantas tersenyum dan suruh padanya melihat matanya. Setelah memandang mata pangcu itu, apa yang terjadi selanjutnya, ia sudah tidak tahu sama sekali. Chin Hang dan Leng Biye Sian yang mendengarkan cerita mendadak jadi tertawa terpingkal-pingkal. Ken Sa Jiye merasa malu, hingga unjukkan tawa getir sambil langkat pundak. Tiga orang itu yang menonton dari samping jalannya pertempuran antara suami-istri dari Lohupi di satu pihak dan Nyonya Rumah di lain pihak, semua merasa bahwa gerak tipu ilmu silat Nyonya Rumah itu jauh lebih tinggi daripada nenek berambut putih yang pernah diketemui di gunung di Ye Tsiong San, tetapi kekuatan tenaga dalamnya masih kalah. Jauh dengan nenek itu hingga menunjukkan gambaran yang tidak seimbang pada saat itu, Nyonya Rumah tadi nampaknya sudah letih sekali, keringat sudah membasahi jidat dan badannya, tetapi mengandalkan gerak tipunya yang aneh-aneh. Kalau ia masih bisa juga bertahan hingga tidak sampai terkalahkan, keadaan itu sudah barang tentu lantas membuat suami-istri Lohupi terheran. Dan dua, pacap Nio yang sedang bertempur bertanya pada suaminya, suamiku kepandaya ilmu silat perempuan busuk ini benar-benar hebat, jikalau ia memiliki kekuatan tenaga dalam lebih bebat, barangkali orang seperti tetamu tidak dikenal dari luar daerah, masih bukan tandingannya sekarang apakah kita perlu banuh mati padanya bertanya seng suami. Sudah tentu harus bunuh mati dulu ya. Kita sepasang suami-istri dari golongan Lohupi, sudah beberapa tahun tidak membunuh orang, kalau tidak dapat membunuh satu orang saja, bisa-bisa membuat orang yang melupakan nama kita menjawab seng istri sambil tertawa. Kemarin di dalam rumah penjara kau berkata tidak memeriukan lagi segala nama baik, mengapa kau sekarang ingin mendapat nama lagi berkata seng istri sambil tertawa terbahak-bahak. Seng suami tidak menjawab, sepasang tangannya terus mencecar lawannya hingga nyonya rumah itu menjadi kewalahan. Ia hanya menyambut serangan mereka saja tanpa dapat balas menyerang, dengan susah payah tiba-tiba ia berseru, sepasang suami istri Lohupi, tahukah kalian siapa aku ini? Kau tidak mau bicara, bagaimana aku tahu kata KH Ajisan sambil melancarkan dua kali serangan nyonya rumah itu marah sekali, hingga wajahnya merah padam, selagi hendak membuka mulut lagi, dari luar kampung tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok, menandakan Fajar telah menyingsing, sungguh aneh. Waktu mendengar suara ayam berkokok, wajah nyonya rumah mendadak berubah seketika, mulutnya mengeluarkan suara siulan nyaring, dengan secara dekat melancarkan dua kali serangan kepada lawannya hingga berhasil mendesak sepasang suami istri itu mundur selangkah. Menggunakan kesempatan itu, bagaikan kilat cepatnya ia menerobos lari keluar dari dalam ruangan hingga sebentar kemudian sudah menghilang di dalam kegelapan. Sepasang suami istri itu benar-benar dibuat terkejut dan terheran-heran, mereka segera menghentikan serangannya, sementara itu tiga anak muda yang sedang asik-asiknya menyaksikan jalannya pertempuran, seolah-olah dipagut tular, bulu Roma mereka pada berdiri, Ken Sajie lantas berteriak-teriak, ya Allah mendengar suara ayam berkokok lantas kabur, bukankah dia itu juga sebangsa setan pacap Nioh dan Lengbie Sian? Dan dua perempuan itu sudah ketakutan setengah mati sehingga wajah mereka pucat palsi, yang satu buru-buru lari memeluk suaminya, yang lain sudah menarik tangan Chin Hang sambil berseru tidak berhentinya, Engkoh Hang sedang pacap Nioh lantas berkata kepada suaminya. Kita ini seperti orang gila saja bertempur dengan setan perempuan, sekarang bagaimana ini? Rasanya bukan kalau dilihat ia seperti manusia hidup, sedikit pun tidak mirip dengan setan titik berkata Seng suami sambil mengerutkan alisnya. Chin Hang waktu itu telah dapat merasakan bahwa Lengbie Sian yang berada di sampingnya, sudah menggigil tubuhnya maka buru-buru mengulurkan tangannya menggenggam tangan gadis itu katanya sambil tersenyum, Jangan takut, aku berani kata ia itu pasti bukanlah setan Lengbie Sian yang tangannya digenggam oleh Chin Hang, Dalam hatinya merasa sangat girang, menggigilnya antas lenyap seketika katanya sambil menundukan kepala dan tertawa, Kalau dia bukan setan, mengapa mendengar suara kokok ayam lantas kabur? Waktu itu memang dia justru hendak kabur, bukan disebabkan lantaran mendengar suara ayam berkokok menerangkan Chin Hang sambil tertawa. Kukira bukan begitu, aku tadi melihat dengan jelas waktu ia mendengar suara kokok ayam, wajahnya lantas berubah mendadak. Seperi orang ketakutan Chin Hang tidak dapat menjelaskan, kalau teringat gadis itu setelah memanggil Lengkoh Hang lantas tidak takut setan, Hingga lalu menarik semakin dekat dan bisik-bisik di telinganya. Taruhlah dia itu benar-benar setan, tetapi sekarang kau toh sudah tidak takut lagi, bukan Lengbiaya Sian menyahut, M.H. dengan sikap kemalu-maluan menganggukan kepala. Kean Sajie yang menyaksikan sikap mereka demikian mesra, dalam hati merasa tidak enak terhadapi Injie maka ia lalu berkata sambil tertawa dingin, Chin Hang apakah kau sudah melupakan diri semua ayiku? Chin Hang yang ditegur demikian, tentu saja jadi terkejut, dalam hati mengeluh, ya benar. Injie baik sekali perlakukan aku mana boleh aku berlaku begini mesra dengan Lengbiaya Sian. Dan tanda tanya reaksi Lengbiaya Sian lebih cepat daripada jalan pikiran Chin Hang. Dengan cepat ia sudah melepaskan tangannya dari genggaman tangan Chin Hang, berjalan ke hadapan sepasang suami istri golongan Lohu yang lantas diberikannya kembali kepada K.H. Ajisan. Ia lalu berkata, K.H. atau aku, barang ini ku kembalikan kepadamu. K.H. Ajisan menyambuti botol kecil itu, dengan perasaan heran mengawasi Kinsa Jie, lalu menengok kepada Chin Hang, pada akhirnya ia berpaling dan berkata kepada Lengbiaya Sian, Nona Leng, kau rupanya sudah salah menolong orang Lengbiaya Sian jadi cemas sendiri mendengar ucapan itu, katanya sambil membanting-banting kakinya, tidak. Kau janganlah berkata yang bukan-bukan K.H. Ajisan tersenyum, berkata sambil menarik tangan istrinya, Cap Nio, hari sudah hampir terang, marilah kita kembali ke kamar menantikan kedatangan Pang Cuya, kita sudah bertempur setengah malaman, benar-benar tidak ada artinya berkata Pak Cap Nio Girang. Keadaan mereka itu mirip sekali dengan serasang suami istri yang belum lama menikah, dengan sikap mesra sekali mereka berdua bergan dengan tangan berjalan keluar dari dalam ruangan Chin Hang dapat merasakan bahwa adat suami istri itu meskipun aneh, tetapi perbuatan mereka sedikit banyak masih boleh dipuji juga, ia pikir orang semacam ini telah menceburkan diri dalam golongan kalong, sesungguhnya sangat sayang, maka saat itu ia menjura dalam-dalam kepada mereka seraya berkata, KHA Tai Hiap malam ini atas pertolongan dan bantuan tenaga Tai Hiap berdua, aku merasa sangat bersyukur dan terima kasih banyak bagaimana kalau kita beromong-omong dulu sebentar? KHA Jisan merandek berpaling mengawasi Chin Hang sambil berkata, kau tak usah mengucapkan terima kasih apapun, kami toh bukan menolong kau Pak Cap Nio mengerutkan alisnya seolah-olah merasa sayang bahwa malam itu tidak bisa berlalu dengan baik, buru-buru menarik tangan suaminya, diajak berjalan lagi, sementara mulutnya berkata, jangan banyak bicara Chin Hang buru-buru menyusul, kembali berkata sambil memberi hormat, aku hanya ingin bertanya sepatah kata saja bolehkah KHA Jisan berhenti dan bertanya dengan ada marah, ada urusan apa KHA Tai Hiap sebelum kau menggabungkan diri dengan golongan kalong, tahukah kau pangcu golongan kalong itu bagaimana orangnya KHA Jisan tercengang? katanya sambil menggelengkan kepala, tidak tahu apa kau tahu menurut kata Suhu, dia adalah seorang sujiye, nama Hang Hu juga mempunyai nama lain, diau kau, nama gelarnya Hoong, dia adalah seorang madam yang sangat cabul dan kejam sekali, KHA Jisan yang mendengar ucapan itu wajahnya berubah seketika, sesaat ia berdiri melongot, tiba-tiba bertanya dengan suara bengis benarkah Tai Hiap berdua sudah menjadi anggota golongan kalong, urusan ini cepat atau lambat pasti akan tahu sendiri perlu-perlu apa aku harus membohong terhadapmu pacap Nioh saat itu juga berubah wajahnya, ia berkata dengan perasaan cemas sambil memegangi tangan suaminya, suamiku, kita sudah terpikat oleh akal iblis itu, sekarang bagaimana KHA Jisan untuk sesaat tampak tercengang, tiba-tiba mengayunkan tangannya dan menggampar pipi istrinya, katanya dengan suara mengeram, semua karena gara-garamu perempuan busuk ini, jika bukan lantaran kau yang selalu ribut-ribut dan menangis saja, mana mau aku terima permintaannya, aku sebenarnya sudah tak mau ditolong keluar olehnya dari dalam penjara pacap Nioh menjerit kesakitan sambil mengelus-elus petikirinya, lalu menendang suaminya sedang mulutnya berteriak-teriak sambil menangis, bagus kalau berani pukul aku sekarang aku hendak adu jiwa dengan muka H.A.Jisan tidak balas memukul, juga tak menyingkir, ia berdiri terus membiarkan seng istri menendangi sepuas-puasnya, sedang mulutnya berkata sambil tertawahi titik-hi titik-hi titik-hi, tendanglah sepuas hatimu. Kalau kau menendang aku hingga tewas, biarlah kau hidup sebagai janda. Pak Kep Nimo jadi tak berani menendang lagi, sebaliknya malah memeluk seng suami sambil menangis sedih. Siapa suruh kau pukul aku katanya? Apa aku tahu kalau dia itu adalah Hoong? Kau ini benar-benar seorang lelaki yang tidak punya liang sim sejenak K.A.Jisan terdiam, lalu menyongakan kepala dan menarik napas dalam-dalam, tangannya memeluk pinggang istrinya, lalu mengelus-elus rambut panjang istrinya, kemudian berkata, Baiklah, Taruh kata aku salah pukul, ini juga untuk pertama kali selama sepuluh tahun. Apakah kau lantas tak dapat memaafkan aku? Pak Kep Nimo berhenti menangis lalu berkata dengan sedih, kita buron saja K.A.Jisan berpikir sejenak lalu berkata dengan tegas sambil menggelengkan kepala, tidak bisa sudah menerina baik permintaannya, mau tak mau harus mengikuti dia terus, bagaimanapun juga toh tidak lain daripada harus membunuh orang. Kita sebetulnya memang tidak takut membunuh, Pak Kep Nimo masih merasa takut, katanya, akan tetapi dia adalah seorang wadam. Kabarnya sangat cabul dan kejam sekali. Barangkali di kemudian hari, di waktu malam ia akan mendekati kau, sedangkan di waktu siang ia tentu akan mendekati aku. Lalu bagaimana kalau sudah begitu berkata sampai di situ, tiba-tiba seperti ingat sesuatu, wajahnya pucat seketika, katanya dengan suara perlahan apakah orang tadi itu, IHM. Baru ia bicara sampai setengahnya, di luar ruangan tiba-tiba terdengar suara dengusan yang keluar dari hidung. Seketika itu juga metu semua orang yang ada di situ lantas bertumbukan dengan seorang wajah putih, tidak berkumis dan mengenakan pakaian berwarna emas, yang perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam ruangan dia, bukan lain daripada pangcu golongan kalong yang mengenakan kedok kulit manusia. K.H. Ajisan ketakutan, buru-buru menundukkan kepala dan berkata sambil memberi hormat, pangcuka sudah kembali pangcu golongan kalong itu hanya mengeluarkan suara dari hidung. Sepasang matanya lama memancarkan sinar tajam, memandang kepada Chin Hang bertiga secara bergiliran, lalu berpaling lagi dan berkata kepada K.H. Ajisan kalian tidak tidur di dalam kamar, perlu apa datang kemari. K.H. Ajisan menundukkan kepala berdiam terus, sedang pacap Nio saat itu lalu memberi hormat dan berkata sambil tertawa dibuat-buat. Pangcu di dalam kampung ini ada sebangsa jin atau setan yang suka bikin ribut-ribut. Apakah kau tahu juga kalau benar ada setan lalu kenapa? Apakah kalian takut kata pangcu golongan kalau kami hanya keluar untuk melihat, lalu di dalam ruangan ini telah berjumpa dengan seorang wanita, dia mengatakan dirinya sebagai nyonya rumah dalam perkampungan ini. Kenalkah pangcu dengan dia tanya pacap Nio sambil menundukkan kepala? Dia memang nyonya rumah perkampungan. Ini. Kenapa kata pangcu dingin? Paket Nio dengan perasaan takut melirik padanya sejenak kemudian berkata lagi sambil menundukkan kepala, kami bertempur dengannya setengah malaman, ia benar hebat sekali, Pak Tongcu, apakah maksudmu hendak mengatakan bahwa ia lebih lihai daripada kutanya pangcu golongan kalong sambil tertawa dingin? Paket Nio menganggukan kepala perlahan jawabnya ya, harap pangcu jangan marah, pangcu golongan kalong itu mendadak mendungakan kepala dan tertawa besar, suara tertawanya itu demikian tajam, seolah-olah jarum menusuk telinga, sambil tertawa ia berkata, berapa lama dia sudah bertempur dengan kalian Pak Cap Nio tiba-tiba angkat muka dan berkata sambil tertawa, barangkali ada 200 jurus lebih jika pangcu bertempur dengan kami barangkali tidak sanggup bertahan sampai begitu lama pangcu itu mendadak menggerakan badannya melesat ke tengah-tengah ruangan, ia lalu berdiri tegak, dan berkata dengan suara aneh, mari kalian berdua suami istri kalau sanggup menyambut seranganku sampai 50 jurus saja, aku akan segera membebaskan kalian, dan kalian boleh bebas menurut sesuka hatimu Pak Cap Nio sangat girang, ia berpaling dan berkata kepada suaminya, suamiku, mari kita minta petunjuk-petunjuk berharga dan pangcu, maukah tahu? KHA Cisan dapat memahami maksit istrinya, tapi ia pura-pura tak senang, katanya, Pak Cap Nio, di hadapan pangcu, kau tidak boleh berlaku tak sopan pangcu mengeluarkan suara tawa yang memekakkan telinga, katanya, tidak halangan kita sebagai orang rimba persilatan, kalau satu sama lain mengadakan pertandingan untuk mempelajari ilmu silat, itu soal biasa. Kalian tentu saja tidak usah takut KHA Cisan yang mendengar ucapan itu juga tidak mau terus pura-pura merendahkan diri lagi, ia memberi isyarat pada istrinya agar siap kedua-duanya setelah mengerahkan tenaganya, satu di kiri dan satu di kanan, perlahan-lahan menggeser kakinya, mendekati pangcu. Pangcu dari golongan kalong masih berdiri tenang tak bergerak, sikapnya benar-benar tenang, agaknya tak pandang mata suami istri itu di dalam mata pangcu itu, mereka berdua seolah-olah anak kecil yang tidak berarti. Sepasang suami istri berlaku sangat hati-hati. Mereka sekarang sudah tahu siapa adanya pangcu golongan kalong di hadapannya ini. Dia adalah Hong Chia Hiong Hau yang namanya sangat kesohor. Hari ini dengan tenaga bersama mereka dan hendak menarik kemenangan daripadanya benar-benar seperti orang E dan sedang mimpi. Tetapi karena mengingat muncul nyonya perkampungan setan sampai dengan menghilangnya lagi dia waktu mendengar kokok ayam, membuat perasaan mereka penuh rasa curiga. Dengan lain perkataan, bila pangcu golongan kalong ini adalah jelmaan dari nyonya rumah tadi. Suatu bukti bahwa desas-desus di luar itu tidak benar adanya, juga tentang adanya kepandaya ilmu silat Hong yang dahulu disohorkan itu dalam kenyataannya tidaklah terlalu menakutkan seperti apa yang digambarkan, bila keadaannya benar demikian, malam ini bukan saja dapat menyambut serangannya 50 jurus dan mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi juga dapat membinasakan manusia dari golongan hitam yang merupakan manusia wadam yang beradat sangat kejam. Hal ini juga merupakan suatu perbuatan baik yang dapat menyingkirkan makhluk kotor dari rimba persilatan. Akan tetapi, kalau benar dia adalah nyonya rumah tadi, kepandaya ilmu silatnya jelas masih perlu disangsikan. Mengapa dia berani omong besar hendak menangkap sepasang suami istri itu dalam 50 jurus? Inilah yang merupakan problem sangat sulit bagi mereka, juga merupakan satu hal yang membingungkan dan menakutkan, bila mana lawannya itu benar adalah Hong, 50 jurus itu memang benar sekali sulit untuk dimenangkan dengan begitu saja. Kini sepasang suami istri itu dengan langkah berat selangkah demi selangkah mendekati pangcu golongan kalong, mereka setiap kali menginjakan kaki di lantai, lantas tertampak jelas bekas jejak kaki mereka, suatu bukti bahwa mereka sudah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya ke sekujur tubuhnya jadi namanya saja pertandingan persahabatan, tapi sebetulnya diam-diam sudah mengandung dua maksud. Yang satu ialah maksud hendak menyingkirkan seng pangcu, yang lain ialah bertahan sedapat mungkin hingga 50 jurus, buat mendapatkan kebebasan mereka. Suami istri itu berjalan hingga terpisah kira-kira sejarah kelima kaki di depan pangcu mereka tiba-tiba keduanya dengan berbareng mengeluarkan bentakan keras, lalu disusul oleh serangan tangan mereka yang dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat. Yang satu mengarah bagian jalan darah di pinggang lawannya yang lain dengan dari tangannya hendak menotok bagian jalan darah di bawah pusar. PANGCU golongan kalong tidak membiarkan mereka melaksanakan maksudnya, bibirnya tersungging senyuman dingin, sedang tubuhnya berputar bagaikan terbang, di mana sepasang lengan jubahnya itu terbentang, lalu memancarkan sinarnya berkilauan, dengan gerakannya yang sangat aneh sekali, lengan jubah itu dikibaskan kepada kedua lawannya. Sepasang suami istri itu segera dapat merasakan bahwa tenaga lunak yang menyerbu mereka bukan saja sudah berhasil menggagalkan serangan mereka, malah diri mereka seolah-olah terangka tinggi, dan hawa dingin yang menghembus keluar dari angin tadi, seolah-olah meresap ke dalam tulang-tulang mereka, hingga badan mereka sampai menggigil, dan buru-buru lompat mundur, pangcu golongan kalong itu mengeluarkan suaranya yang aneh lalu menyergap pacap Nio bagaikan burung elang menyergap ayam kecil yang dilakukan demikian cepatnya. Pak Cap Nio mau terkejut dan menjerit, ia mengelakkan diri sambil lompat melesat, tetapi masih terlambat selangkah hingga baju bagian bahunya terobek sepotong hingga tertampaklah lengannya yang putih. K.H. Ajisan menampak istrinya dalam bahaya, sepasang matanya menjadi merah, mulutnya membentak tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri, sudah menyergap pangcu golongan kalong. Selagi tubuhnya terapung di tengah udara, tangan dan kakinya bergerak dengan berbareng, sepasang tangannya telah melancarkan serangan dengan kekuatan tenaga dalam. Sedangkan sepasang kakinya menendang ke bagian jalan darah di belakang punggung bawahnya, semua ini merupakan suatu serangan yang dilakukan secara dekat dan berani sekali. Tetapi pangcu golongan kalong hanya menggeser sedikit kakinya, tangan kirinya membabat belakang tubuh K.H. Ajisan, sedang tangan kanan menyambar depan dada pacap Nio, serangan itu dilakukan dengan cepat sekali. Kedua pihak bertempur beberapa jurus, pertempuran itu lantas menjadi semacam pergumulan yang sengit, hanya hembusan angin serangan mereka yang menderu-deru, hampir tak dapat dibedakan dengan jelas siapa yang sedang terkena serangan mereka bertempur sengit sekali. Leng B.Y. Sian yang melihat Khan Sajie tidak memperhatikan dirinya, diam-diam menggeser dirinya mendekati Chin Hong, katanya sambil tersenyum, Ngkohong, tahukah kau mengapa sepasang suami istri itu hendak bertempur dengan pangcu golongan kalong? Chin Hong takut gadis itu terlalu rapat hubungannya dengan dirinya ingin memberikan ia sikap dingin tetapi ia tak dapat mengeraskan hatinya, terpaksa menjawab sambil tersenyum, mereka hanya ingin mencoba dia itu apakah jelmaan dari nyonya rumah kampung setan ini atau bukan betul tidak Leng B.Y. Sian menganggukan kepala dan berkata sambil tersenyum, menurut kau, dia itu nyonya rumah dari kampung setan ini atau bukan? Chin Hong memperhatikan jalannya pertempuran, berkata sambil menggelengkan kepala. Sekarang masih belum diketahui, harus lihat dulu sepasang suami istri itu bisa menangkan dia atau tidak. Jika kira-kira mereka tidak sanggup menyambut 50 jurus, kita harus segera kabur Chin Hong menganggukan kepala, sedang mulutnya terus mulai menghitung sekarang sudah jurus ke 41, 42, 43, cuaca perlahan-lahan mulai terang. Dalam ruangan tamu kampung setan itu, pertandingan antara sepasang suami istri golongan Lohupe dan Pangcu golongan Kalong, juga semakin lama semakin sengit orang hanya menampak berkelebatnya tiga sosok bayangan, yang sebentar melesat ke atas sebentar turun, dan hembusan angin dari serangan mereka yang menimbulkan suara menderu-deru, seolah-olah sedang timbul angin puyuh. Pertempuran berlangsung terus dengan sengitnya, sedikit pun tak mirip dengan pertandingan persahabatan, lebih mirip dengan pertempuran adu nyawa. Serangan kedua pihak sama-sama keras, masing-masing keluarkan kebisaannya seolah-olah ingin membinas akan lawannya dengan sekali pukul. Chin Hong terus memperhatikan jalannya pertempuran, sedang mulutnya terus menghitung dengan cepat, 44, 45, ketika ia menghitung sampai jurus yang ke-45, dalam pertempuran itu tiba-tiba terdengar suara siulan panjang, kemudian disusul oleh dua kali suara seruan tertahan, lalu tampak sepasang suami istri itu seolah-olah daun tertiup angin terbang ke kanan dan ke kiri, kemudian jatuh terguling di tanah, tampaknya mereka semua sudah terluka parah, hingga tidak bisa bangun lagi. Kejadian ini sungguh di luar dugaan Chin Hong bertiga, mereka tak mengira bahwa KHA Jisan yang namanya demikian kesohor, dengan istrinya yang juga memiliki ilmu tinggi ternyata tak sanggup menjambut serangan Pangcu Golongan Kalong 50 jurus saja. Dari sini telah dapat membuktikan bahwa dugaan mereka itu ternyata keliru seluruhnya, Pangcu Golongan Kalong ini bukanlah nyonya rumah kampung setan yang menyamar, sebab perbedaan ilmu silat antara kedua orang ini sangatlah jauh sekali, akan tetapi ada beberapa bagian yang menimbulkan perasaan curiga, umpama kata Pangcu Golongan Kalong itu adalah seorang wadam, kalau selang dia menjadi laki-laki, dan diri malam hari berubah menjadi wanita. Selama semalam ini, kemana saja perginya si Pangcu yang seharusnya sudah menjadi wanita. Dan pada selang ini, karena itu nyonya yang mengaku sebagai pemilik rumah itu? Apakah suatu kejadian kebetulan, setelah perempuan itu kabur baru muncul Pangcu Golongan Kalong? Pertanyaan itu terus berputaran di dalam otak Chin Hong, Leng Biyie Sian yang berdiri di sampingnya di Angdiam sudah menarik ujung bajunya dan berkata dengan suara perlahan Ngo Hong, lekas pergi Chin Hong mengawasi sepasang suami istri yang rebah menggelepak di tanah, setelah sangsi sejenak lalu berkata, Tidak suami istri itu tadi pernah membantu kita memukul mundurnya rumah kampung ini. Mana boleh kita kabur begitu saja tanpa menghiraukan keselamatan mereka. Mereka tidak sanggup menyambut 50 jurus serangan Pangcu jadi masih harus menurut perintahnya, tetap menjadi anak buahnya. Tapi, kita harus melarikan diri. Tidak ada perlunya lama-lama berdiam di sini, kata Leng Biyie Sian cemas. Chin Hong masih ragu dua, tampak Pangcu itu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, ia merapikan pakaiannya, kemudian berkata sambil tertawa ringan, KHA Tongcu, aku toh belum memukul kau sampai mati. Bukan KHA Jisan dengan kedua tangannya menunjang tanah, perlahan-lahan bangkit dan duduk wajahnya berkeringat memaksakan tertawa, kemudian berkata, Tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan istriku itu pacap Nio juga dengan perlahan-lahan bangkit dan duduk. Katanya dengan merintih, aku tidak apa-apa, hanya tulang iga kiriku telah patah satu. Kau bagaimana seng suami diam saja. Jikalau bukan di hadapan Pangcunya, jikalau bukan lantatan istrinya kemarin terus menangis dan ribut-ribut minta pertolongan Pangcu keluar dari rumah penjara, mau rasanya ia menghardik orang berpakaian emas itu dengan kata-kata pedas. Akan tetapi kini, kecuali menahan segala hinaan dan berlaku sabar apa yang bisa diperbuatnya, apakah ia juga harus berkata, Yah, aku juga sama denganmu, tulang iga kiriku patah satu. Pangcu golongan kalong mengawasi suami istri itu sejenak dengan perasaan girang mengangkat pundak lalu katanya, Mungkin aku turun tangan agak berat sedikit, tetapi kalian toh tidak akan membenci kulantaran ini. Bukankah hajisan memaksakan diri untuk berdiri, katanya sambil tertawa masam, sudah tentu tidak bila keadaan dibalik, kami suami istri yang menang, kami pasti akan menurunkan tangan lebih berat daripada Pangcu, Pangcu golongan kalong tertawa besar, kemudian berkata, Baik urusan ini kita habiskan sampai di sini saja. Hanya ada satu hal, Congcu berdua selanjutnya di hadapanku jangan mengatakan kami suami istri harus menyebut diri hamba sudah mengerti wajah KHA jisan menjadi suram, jawabnya sambil memberi hormat. Yah, Pangcu pacap Nio saat itu sudah mengucurkan air mata, katanya dengan suara terisak-isak, Suamiku, selewatnya hari ini, kau hendak pukul aku mau memaki aku terserah kepadamu aku tidak akan membalas atau menendangmu, Leng Biye Sian kembali menarik ujung baju Chin Hong, katanya dengan suara perlahan tetapi cemas, kau lihat, mengapa tidak lekas lari, Chin Hong juga merasakan bahwa tidak boleh tidak ia harus lari, maka lantas berkata kepada Khaun Sa Jiye, Saudara Khaun Sa, lekas jalan. Kemudian ia memutar tubuhnya dan lari menuju ke pintu ruangan. Tetapi baru saja mereka lari ke ambang pintu, Pangcu golongan kalong itu sudah mendahului berdiri di tengah-tengah, menghalangi mereka. Leng Biye Sian buru-buru maju ke depan Chin Hong, bentaknya, Jiye Hang Hu kau mau apa? Mata Pangcu golongan kalong terus menatap wajah Chin Hong, jawabnya dengan suara dingin, tidak apa-apa, aku hanya ingin tahan bocah si Chi ini ada hubungan apa dengan kalian guru dan murid? Mengapa ia bisa bermalam di kediaman laucu rumah penjara sampai lima hari lamanya ia melukiskan sebuah gambar orang untuk suhu? Suhu senang kepadanya, itulah hubungannya, berkata Leng Biye Sian sambil tertawa. Oh melukis gambar siapa bertanya pula Pangcu golongan kalong. Leng Biye Sian menggelengkan kepala dan berkata hal ini tak ada hubungannya denganmu aku tak akan memberitahukan padamu. Wajah Pangcu golongan kalong yang mengenakan kedok kulit manusia tampak bergerak sebentar, sepasang matanya mengawasi bergiliran kepada anak muda di hadapannya, terakhir ia menatap Leng Biye Sian tajam-tajam lalu berkata sambil tertawa dingin, hari ini kalau aku turun tangan membinasakan kalian bertiga, aku pikir suhumu tidak akan tahu. Betul tidak ya, itu memang benar. Tapi aku tahu kau tidak akan berbuat demikian berkata Leng Biye Sian sambil tertawa. Manis. Pangcu golongan kalong tercengang, tanyanya apa katamu kau adalah seorang Pangcu yang mempunyai kedudukan, sudah tentu suka turun tangan sendiri membinasakan kami tiga orang anak-anak ini. Lagipula orang itu di dalam rimba persilatan juga hanya kau seorang yang bisa membinasakan diriku, hal ini tidak susah bagi suhu untuk menduga kepada dirimu berkata Leng Biye Sian sambil tertawa. Pangcu golongan kalong mendungakan kepala dan tertawa besar, kemudian berkata, Kedudukan Pangcu bagiku bukanlah kedudukan yang baik, setelah aku membinasakan kalian, sudah tentu aku akan hancurkan tubuh kalian sampai tidak ada bekas-bekasnya. Kalau suhumu tidak mendapatkan barang-barang bukti, ia bisa berbuat apa terhadap diriku baru saja menutup mulut, dari luar ruangan tamu, di atas genteng yang agak jauh, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang sangat jelas kedengarannya, Jih Yong Hu, jikalau kau membinasakan mereka, buktinya ada di sini. Chin Hang menengok ke arah datangnya suara itu, tampak di atas genteng air rumah yang jauh jaraknya, berkelebat sesosok bayangan putih dan menghilang dalam waktu sekejap mata. Pangcu golongan kalong menunjukkan sikap terkejut, sepasang matanya segera memancarkan sinar buas, ia menggeram hebat, kemudian badannya meluncur tinggi bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, sebentar saja sudah menghilang dari pemandangan di tengah udara terdengar suara kata-katanya yang dibarengi dengan suaranya yang menyeramkan, heh, heh, kau adakah tamu tak dikenal dari luar daerah yang palsu? Jangan lari kalau kau berani tunggulah kedatanganku, suara itu demikian hebat, semakin lama semakin jauh. Chin Hang terkejut mendengar ucapan Pangcu tadi, lalu berpaling dan bertanya kepada Kian Sajie, Saudara Kensa, siapa yang dimaksudkan oleh Pangcu sebagai tamu tidak diundang dari luar daerah tadi? Barangkali adalah orang yang kau jumpa di kelenteng bobrok. Dahulu itu menjawab Kian Sajie sambil tertawa, bagaimana ia itu bisa palsu? Tanya pula Chin Hang dengan sikap heran siapa yang tahu. Mari kita susul mereka dan lihat berkata Kian Sajie sambil menggelengkan kepala. Leng Biye Sian berpaling dan berkata padanya, kita tidak dapat mengejar mereka. Menurut aku, baiknya kita lekas berlalu dari sini saja, Chin Hang juga merasa bahwa ada lebih baik menyingkir dari kampung setan itu, lebih dahulu. Begitulah, tiga orang itu lalu meninggalkan ruangan tamu dengan tergesa-gesa dan lari menuju keluar kampung. Ketika mereka melalui sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, tiba-tiba menampak pelayan wanita berbaju hijau yang tadi malah mengyuguhkan air teh di ruang tamu sedang berjongkok di bawah tembok di hadapannya terdapat 13 kepala tengkorak manusia. Yang lebih mengherankan ialah ia sudah menggigit sendiri jari lengannya, dengan darahnya yang mengetel keluar dari jari tangannya, meneteskan di atas setiap kepala tengkorak itu, tetesan darah itu ada yang terjatuh di bagian hidung, ada yang mengalir di bagian pipi yang lengok, keadaannya sangat menyeramkan. Pelayan wanita itu ketika menampak Chin Hong bertiga muncul secara tiba-tiba, lantas lompat melesat dan lari menuju ke dalam perkampungan, sebentar kemudian ia menikung ke sudut bangunan rumah dan lantas menghilang. Chin Hong yang menyaksikan kejadian aneh itu merasa terheran-heran, ia merandek dan berkata, Hei, perempuan itu sedang berbuat apa di sini selagi Kensa Jieh hendak mengejar untuk menanyakan sebab-sebabnya, Leng Biye Sian buru-buru mencegahnya seraya berkata, Saudara Kensa, jangan mencari urusan lagi Kensa Jieh yang mendengar suara itu lantas berhenti, ia berpaling dan dengan mati merah mengawasi padanya sejenak, kemudian berkata, Kalau aku mencari urusan, ada hubungan apa dengan muajah Leng Biye Sian menjadi marah, katanya, aku hanya memberi nasihat saja padamu, perlu apa kau berlaku demikian bengis terhadapku Chin Hong takut mereka bertengkar lagi, buru-buru menyelak, benar Saudara Kensa, kita boleh menggunakan kesempatan selagi Pang Cu itu mengejar tamu tak dikenal dari luar daerah, lekas kabur, kalau sampai ia nanti balik kembali runyam akibatnya bagi kita semua Kensa Jieh teringat kepada urusan Pang Cu yang suruh ia tidur, maka saat itu nyalinya juga menjadi kuncup, ia pura-pura berlaku apa boleh buat, berjalan kembali, lalu berkata sambil menggelengkan kepala dan menarik napas, ai, kalian semua sungguh bernyali kecil dan takut perkara, mana mirip dengan orang rimba persilatan, tiga orang itu setelah keluar dari perkampung Ang yang sangat misteri dan penuh keanahan itu, terus lari menuju ke kota di bagian selatan, begitu masuk kota, hari sudah terang, Leng Biye Sian tahu mereka berdua semua tidak membawa uang, maka mengundang mereka makan bersama-sama di suatu rumah makan, Kensa Jieh setelah makan kenyang, merasa tak enak, katanya sambil tertawa, Nona Leng hari ini kau telah mengundang aku makan, dan di lain kali biarlah aku yang mengundang kau tidak halangan, aku ada membawa uang cukup, jikalau kau perlu, aku masih bersedia memberikan kepadamu beberapa ratus cil perak, kau mau tidak menawarkan Leng Biye Sian sambil tertawa sepasang metukan saja terbuka lebar, katanya sambil tertawa cekikikan, sekarang ini aku hendak melakukan perjalanan jauh ke gunung Kunlun San, Gobiye San, Klong Le San, Suat San dan Kian San untuk memberitahukan kepada enam partai itu supaya mereka waspada agar murid duanya jangan sampai terpikat oleh dua belas siluman perempuan dari golongan kalong, benar-benar membutuhkan sedikit uang, hanya titik hanya apa aku tak menerima pemberianmu, hitung-hitung aku pinjam saja, cuma-cuma apalagi aku ini seorang miskin sekali, barangkali di kemudian hari tak bisa membayar penuh hutangmu, tentang ini juga tak menjadi soal, di kemudian hari kalau kau bisa masuk ke dalam rumah penjara rimba persilatan, dan menantang suhoku, dan kau sanggup menyambut sepuluh jurus waktu itu kau boleh potong dari hadiahmu dengan seribu teluang emas hutangmu, kan saja kembali membuka lebar sepasang matanya, dan berkata dengan suara aneh, heh, jikalau aku sanggup menyambut sampai sepuluh jurus, aku juga tak suka menerima hadiah uang emas, kalau kau ingin menolong orang juga boleh, tetapi kau hanya boleh menolong empat orang saja, yang sisanya boleh diperhitungkan sama dengan uang emas 200 tel, dengan demikian bukankah kau sudah bisa membayar hutangmu, kan saja anggap bahwa itu memang benar. Maka dengan girang menganggukan kepala dan berkata, baik begitulah kita atur. Kau akan memberikan pinjaman berapa banyak kepada kuleng biasian mengeluarkan segepok uang kertas, memberikan padanya lima lembar terdiri dari seratus tel terak lalu bertanya, ini sudah cukup apa belum cukup-cukup, demikian Can Sa Jiye berkata berkali-kali, lalu dengan sangat hati-hati uang itu dimasukannya ke dalam sakunya. Chin Hang juga sedang susah hati karena tidak bawa uang, ini sulit baginya untuk melakukan perjalanan jauh. Tapi begitu melihat leng biasian ada bawa uang banyak, hatinya lalu tergerak maka lantas menjura dan berkata padanya, Nona Leng, aku juga punya urusan yang sama dengan urusan saudara Ken Sa, perlu diberitahukan kepada enam partai yang lain. Sukakah kau juga berikan pinjaman kepada kuleng biasian menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa tidak aku tidak bersedia beri pinjaman kepadamu jawaban itu di luar dugaan Chin Hang, hingga antara sesaat wajahnya menjadi merah lantaran merasa malu, katanya dengan suara gelagapan. Yah, tidak suka memberi pinjaman ya sudah, di rumahku masih ada cukup uang di wajah Leng Biesian terlintas senyuman misteri, katanya sambil tertawa cekikikan, Suhu kata, kau ini orangnya terlalu maja hingga mempunyai adat seperti tuan muda. Sebaiknya kau harus belajar sedikit kesulitan hidup sebagai manusia dalam hati Chin Hang merasa marah lalu berpaling dan berkata kepada Kian Sa Jiye, Saudara Ken Sa, Sia Ote hendak pergi bagaimana dengan kau Kian Sa Jiye juga berpaling dan berkata pada Leng Biesian sambil tertawa. Nona Leng, aku hendak pergi. Bagaimana dengan kau aku juga hendak pergi? Jawab Leng Biesian sambil tertawa.